Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana membuat sebuah surat masal atau surat yang banyak. Dalam hal ini bisa kita ambil contoh ketika kita akan mengirim surat ke banyak orang yang tentunya ke banyak alamat. Kalau datanya mungkin hanya 1-2 sampai 10 orang, 20 orang masih mudah kita mengetik-mengetik secara langsung. Tetapi bagaimana kalau yang akan disurati itu sampai ratusan bahkan ribuan orang. Semisal ketika kita melaksanakan, akan melaksanakan misalnya kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan, maka surat undangan kita tentu untuk banyak orang. Atau misalnya di sebuah perguruan tinggi yang akan diundang misalnya adalah mahasiswanya, maka tentu juga dibutuhkan teknik dengan menggunakan surat masal ini sehingga memudahkan kita untuk membuat persuratan ke apa namanya, ke mahasiswa yang diundang. Nah sebagai contoh disini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat sebuah surat masal yang ditujukan kepada beberapa orang mahasiswa. Nah tentunya hal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah dua buah file. File yang pertama adalah file Microsoft Word yang di mana isinya adalah surat. Nah disini saya mencontohkan adalah surat pernyataan di mana surat pernyataan ini nantinya kita akan isi dengan nama, name, program study dan alamat mahasiswa yang tentunya berbeda-beda. Nah untuk mahasiswa sendiri disini saya sudah menyiapkan file-nya ini dia. Nah ini adalah nama-nama mahasiswa yang tercantum nanti dalam surat pernyataan ini. Nah disini kita bisa melihat jumlah halaman dari surat ini hanya satu ya. Hanya satu lembar. Nah ini hanya satu lembar. Nah sementara yang akan kita undang itu satu. Ini ada 35 orang mahasiswa yang kita undang. Nah supaya kita tidak perlu mengetik satu persatu sampai ke 35 orang mahasiswa ini. Maka pada Microsoft Word-nya kita sudah buat seperti ini memang. Jadi kita sudah buat surat jadinya. Jadi nah seperti ini. Nah setelah itu pada menu mailings ini dia menu mailings. Kita pilih select recipient. Select recipient. Pada pilihan pertama type a new list. Ini fungsinya adalah kita akan mengetikkan nama-nama mahasiswa yang disebutkan seperti contoh pada Excel tadi. Nah ini tentunya kalau kita baru mau mengetik nama-nama disini ini tentu repot. Makanya sudah ada Excel yang disediakan. Nah sehingga disini kita tinggal memilih pada select recipient kita memilih use an exiting list. Nah ini kita pilih. Kemudian setelah itu kita cari di mana file tersebut kita simpan tadi ya. Nah ini dia. Master data mahasiswa kita buka. Open. Nah kemudian select table. Select table ini maksudnya adalah data yang kita buat tadi. Apakah di sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah untuk mengetahui kebenarannya maka kita coba membuka Excel kita. Nah ternyata daftar mahasiswa itu kita buatnya di sheet 1. Nah sheet 2 0, sheet 3 0. Oke berarti dia di sheet 1. Nah olehnya itu pada bagian select table kita pilih sheet 1 kemudian klik OK. Oke. Nah sudah itu kita simpan kursor pada bagian yang akan kita simpankan field-field. Nah semisal untuk nama insert merge field. Nah kita pilih nama. Oke. Name. Program study. Kemudian alamat. Nah jangan lupa setelah titik 2 dengan field-field ini kita usahakan menekan spasi 1 atau 2 kali supaya ada jarak antara titik 2 dengan nama NIMPRO di alamat dari mahasiswa tersebut. Nah setelah kita pasangkan ini alamat yang alamat program program study. Name dan nama. Selanjutnya kita pilih boleh kalau mau melihat tampilan awalnya kita klik preview. Nah ini dia hasilnya. A titik musawir, NIMPRO program study-nya, nama, alamat, nah ini sudah tampil. Hanya saja ini baru satu halamannya. Kalau kita mau next boleh. Nah ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nah kalau ini yang kita print maka harus di klik-klik terus ini print satu, print lagi, next lagi. Nah ini artinya satu-satu. Nah tapi kalau kita mau secara total, ini kan hanya satu halaman yang tampil. Supaya secara total tampil mulai dari data nama nomor 1 sampai nomor 35 tadi, maka kita memilih finish and merge. kemudian pilih edit individual document. Kemudian karena kita mau secara keseluruhan maka kita pilih all. Current record berarti hanya dimana kursor berada. Kemudian ini dari halaman berapa sampai halaman berapa. Oke kita pilih all saja. Kemudian klik OK. Nah ini hanya satu halaman ya. Kita klik OK. Oke maka secara secara langsung ini akan jadi sebentar jadi 35 halaman semua ya. Oke. Kita lihat. Ini sudah. Kenapa jadi 35 halaman? Karena data kita 35 orang. Oke ini sudah 35 halaman. Nah begitu pula nama file-nya berubah menjadi letters 1. Nah berarti sekarang kita bisa secara langsung memprint ya, mencetak secara langsung ini. Karena ini sudah data secara keseluruhan yang tampil. Nah kita bisa cetak. Nah jadi hal seperti ini yang bisa kita lakukan ketika kita misalnya kerja di kantor dan ditugaskan untuk membuat surat yang ditujukan ke banyak orang. Atau misalnya bagi teman-teman yang mau membuat sertifikat. Nah juga bisa modelnya seperti ini. Jadi kita membuat master nama-nama yang akan diberikan sertifikat. Kemudian membuat apa namanya template dari sertifikatnya dan mengisinya. Kemudian tinggal memasukkan file-file yang dibutuhkan. Oke mudah ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.